Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa baru khususnya di program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguran UIN Senang Galijaga, Yogyakarta. Saya ucapkan selamat bergabung di Prodi MBI WIN Senang Galijaga, Yogyakarta dan Anda termasuk beberapa mahasiswa yang beruntung karena bisa bergabung di Prodi kita ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sejarah dan profil Prodi MBI WIN Senang Galijaga, Yogyakarta agar nanti menjadi refleksi kita bersama bagaimana teman-teman mahasiswa bisa memahami, bisa mengetahui bagaimana sejarah dan Prodi MBI dan bagaimana nanti perkembangan selanjutnya. Perkenangan nama saya Zanang Arifin, saya adalah Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Senang Galijaga, priori 2020-2024, jadi ini adalah priori terakhir saya. Kemungkinan nanti bulan September akan ada ke Prodi baru. Jadi MBI ini adalah salah satu Prodi yang lahir tahun 2012, yang sebelumnya Prodi ini dulu pertama jurusan kependidikan Islam. Kemudian tahun 2012 ini berubah menjadi Prodi MBI dan salah satu alumninya yang sekarang ini menjadi dosen MBI adalah Mas Heru Sulistia yang sekarang ini menjadi salah satu narasumber dalam sosum ini. Ini sejarah SK Ijin Penelenggaraan Prodi MBI tahun 2012. Kemudian ini juga kronogi sejarah bagaimana dulu awalnya KAI itu beroperasi mulai tahun 1996, kemudian tahun 2012 ada edaran untuk ada perubahan nomen katur dari kependidikan Islam menjadi Prodi MBI. Salah satunya nampak bahwa jurusan KAI ini tumpang tindih dengan jurusan pendidikan akamah Islam, sehingga terjadi perubahan nomen katur dari kependidikan Islam menjadi program studi manajemen pendidikan Islam. Dulu KAI itu bertujuan untuk menghasilkan sarjana kependidikan Islam yang profesional, yang mampu menguasai, mengembangkan, sekaligus mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya di bidang pemikiran dan manajemen pendidikan Islam. Jadi tujuan didikan jurusan KAI dulu untuk menghasilkan calon sarjana kependidikan di bidang pemikiran dan manajemen pendidikan Islam. Jadi idealnya dulu ada istilah KAI itu PAI plus ya. Tapi kemudian dalam perjalanan ini banyak kritikan bahwa jurusan ini tumpang tindih dengan Prodi PAI. Karena output dari KAI ini adalah menjadi guru sebagaimana PAI, kemudian berubah, kemudian ada usulan untuk berubahan menjadi MPI agar fokus kepada menghasilkan tenaga administrasi pendidikan atau tenaga kependidikan ya. Karena kita di Indonesia itu kan mengelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi perubahan KAI menjadi MPI ini salah satu upaya fokus bahwa MPI ini fokusnya untuk menyiapkan alumni menjadi tenaga kependidikan atau tenaga administrasi pendidikan. Bukan lagi tenaga pendidik, karena tenaga pendidik itu sudah menjadi wilayah di Prodi PAI. Dan ini ada profil lulusan, jadi kita dulu tahun 2020-2024 kita dulu membuat profil alumni MPI atau lulusan MPI itu ada tiga ya, tenaga administrasi pendidikan, asisten peneliti pendidikan, dan asisten konsultan pendidikan. Kemudian untuk kurikulum 2024-2028 ini kita merubah dua profil yaitu tenaga administrasi pendidikan dan wira usaha pendidikan. Sebelum kita berbicara tentang profil ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita punya visi keilmuan Prodi ini, visi keilmuan ini adalah bagaimana Prodi MPI Winsenang Kalijaga ini ingin dikembangkan atau mengembangkan keilmuan apa yang menjadi ciri khas dan membedakan Prodi MPI ini dengan Prodi-Prodi MPI yang lain. Kita sudah merumuskan bahwa fisik keilmuan Prodi MPI adalah menjadi program studi yang unggul dalam ilmu tata kelola pendidikan Islam yang berwawasan global, berorientasi pada kearifan lokal, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peradaban pada tahun 2035. Jadi ada beberapa narasi yang membedakan keilmuan yang akan kita kembangkan di Prodi MPI mulai 2024 dan ke depan, itu adalah kita menjadi Prodi unggul, karena memang Prodi kita sudah teragresi unggul dari LAMPIC, bahkan teragresi internasional dari Viva Jerman, maka visi ini kita ingin bagaimana meningkatkan dari indikator keunggulan ini, khususnya dalam ilmu tata kelola pendidikan Islam, yang berwawasan global karena sejak 2022 kita sudah teragresi internasional, itu kita mencoba untuk pengembangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasionalisasi, sehingga mahasiswa itu punya wawasan yang global, tapi kita tidak lupa dengan kearifan lokal, berorientasi pada kearifan lokal. Dan ini juga untuk mewujudkan bahwa Prodi kita itu visioner dengan narasi selaras dengan IPTEX untuk peradaban pada tahun 2035. Jadi yang kita harapkan visi ini dapat diwujudkan di tahun 2035, dan saya kira visi ini sangat realistik untuk kita capai, karena kita memiliki SDM dengan jumlah guru besar yang cukup dan para dosen yang berkualifikasi lulusan S2 baik dalam negeri maupun luar negeri, dan juga dari segi kualifikasi juga banyak yang sudah fungsionalnya elektor kepala. Kemudian untuk profil MPI tahun 2020-2028, kita adalah menjadi tenaga administrasi pendidikan, dan fokus kedua adalah pira usaha pendidikan. Deskripsinya adalah tenaga administrasi pendidikan ini bahwa diharapkan lulusan MPI kita ini nanti kompeten dalam mengelola berbagai aspek tata kelola sistem administrasi dan lembaga pendidikan Islam yang berwawasan global, berorientasi pada kearifan lokal, dan selaras dengan perkembangan IPTEX. Kemudian untuk profil wira usaha pendidikan, kita harapkan lulusan MPI ini yang kompeten dalam mendidikan dan mengelola jasa layanan pendidikan yang profesional dan inovatif, serta berwawasan global. Berorientasi pada kearifan lokal dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dua profil ini kita harapkan dapat terwujud dengan nanti kita mencoba bagaimana merumuskan roadmap penelitian, merumuskan roadmap pengabdian kepada masyarakat, dan juga kurikulum-kurikulum yang kita susun tahun 2024 ini dapat mewujudkan lulusan yang kompeten baik di bidang ilmu, tenaga administrasi pendidikan maupun wira usaha pendidikan. Untuk gelar lulusan MPI adalah Sarjana Pendidikan atau SBD, ada pun di SKPI, ada yang tertulis dengan Sarjana Pendidikan Islam. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama tahun 2016. Kemudian untuk praktek lapangan MPI ini disebut dengan pengenalan lapangan pendidikan, karena kalau istilah PPL atau praktek pengalaman lapangan itu biasanya digunakan untuk pendidikan profesi guru atau PPG ya, atau level 7 kalau dalam KKNI. Kalau Prodi, kalau S1 atau level 6, untuk praktek penagangnya disebut dengan pengenalan lapangan pendidikan. Biasanya di Prodi kita ada beberapa lokasi ya, lokasi untuk praktek PLP itu ada di kantor Kementerian Agama, bahkan kita sering sejak tahun 2020-an ya, kita kirim mahasiswa untuk PLP di kantor Kementerian Agama Pustad. Ada juga di kantor-kantor di Kanwil Kemenak Yogyakarta, ada di kantor Kota Yogyakarta, Kemenak Bantu, ada juga di beberapa pesantren, madrasah, LPMP, dan Pusdiklat, dan seterusnya ya. Ini nanti untuk lokasi PLP bisa berkembang, bisa berubah sesuai dengan konteks maupun kondisi saat itu. Untuk kurikulum kita, sejak berubah menjadi MP, kita sudah mengalami banyak perubahan kurikulum. Mulai 2013 kita menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, kemudian 2016 kita berubah menjadi kurikulum kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, kemudian 2020 kita kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, kemudian di tahun 2024 ini kita sudah berubah, kurikulumnya menjadi kurikulum berbasis Outcome Based Education. Untuk kurikulumnya bisa dicek di website yang saya lambatkan ini. Prodi kita sudah teragresi unggul, baik dari PANPT, masa berlakunya sejak tahun 2018 ya, terakhir, kemudian kita 2003 kemarin kita mengajukan agresi, dan Alhamdulillah dapat unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, dan ini berlaku tahun 2028. Kita juga bersyukur bahwa kita ini Prodi MBI satu-satunya Indonesia yang teragresi internasional, yaitu dari FIBA, yaitu Foundation for International Business Administration Akreditation dari Jerman, dan kita termasuk mendapatkan Premium Quality Seal. Ini tingkat agresi yang tertinggi dari FIBA. Di bawahnya itu ada Quality Seal ya, dan kita sudah masuk ke Premium. Ini sertifikat akreditasinya, dan ini berlaku sampai tahun 2028, 21 Maret 2028. Kita juga punya dua jurnal, teman-teman mahasiswa, jadi kalau teman-teman mahasiswa ingin publikasi atau latihan untuk menulis, kita punya jurnal manajeria, yang ini sekarang sedang proses pengajuan reakreditasi, kemudian jurnal of Islamic Education Management Research, ini jurnal khusus untuk mahasiswa. Kemudian ada beberapa kegiatan internasionalisasi, misalnya kita sering mengikuti mahasiswa untuk mengikuti Kali Jaga International Student Mobility atau KISMA, yang sekarang ini tahun 2024 ini berubah, namanya South Asian International Student Mobility ya. Jadi mahasiswa, teman-teman mahasiswa, jika mau mengikuti kegiatan-kegiatan ini, silakan nanti disiapkan bahasanya dan disiapkan artikelnya. Ini salah satu senior Anda, Mbak Khairun Nisa, presentasi, dia baru semisal lima, dulu kita punya kelas rintisan internasional dan ini salah satu angkatan pertama kelas rintisan internasional, namanya Mbak Khairun Nisa, ini dia presentasi di Institut Sosial Malaysia dalam kegiatan KISMA pada tahun 2023. Ini beberapa teman-teman yang lain yang ikut pada saat itu di Institut Sosial Malaysia dan kami mendampingi, ada Cahyaning Tias Dwi Prabowo, ada Zahroh Ulfatur Rahmat Rahmah, ada Khairun Nisa, Muhammad Udil Absar, dan juga ditemani oleh beberapa dosen. Ini kegiatan-kegiatan lain tentang KISMA yang diikuti oleh mahasiswa MPI, ini kegiatan pengabdian, kita juga ada kegiatan pengabdian masyarakat, baik nasional dan internasional. Ini kegiatan pengabdian kolaborasi mahasiswa dan dosen di MTS Momadia Bantul, dan ini juga kegiatan pengabdian masyarakat dosen MPI ke Singapura, Singapura dan juga di Malaysia. Ini beberapa bukti kegiatan sertifikat kegiatan internasionalisasi, jadi kalau mahasiswa nanti mengikuti beberapa kegiatan internasional ini juga akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Kemudian yang terakhir, ini ada kegiatan yang International Community Service mahasiswa MPI di Jepang, jadi kita kemarin mengirim salah satu mahasiswa namanya Mas Zaki, selama dua bulan dia mengikuti atau sebagai apa namanya, melakukan kegiatan PKM pengabdian kepada masyarakat di Kanazawa dan di Tokyo. Dan kami berdua, saya sama Bu Nora, Bu Nora ini adalah Sekretaris Pro di MPI, kemarin kami melakukan monitoring dan evaluasi, jadi kalau nanti mahasiswa MPI ini mau ikut terlibat dalam kegiatan ini, maka perlu juga persiapan ya, persiapan baik dari bahasa dan juga akomodasinya. Saya kira itu yang sedikit ingin saya sampaikan, mohon maaf kami tidak bisa mendampingi mahasiswa-mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi pembelajaran ini, saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada para mahasiswa baru, khususnya di program studi manajemen pendidikan Islam. Saya ucapkan selamat datang, sukses dan sehat selalu, dan semoga kami dapat memberikan layanan terbaik kepada para mahasiswa baru ini, kami menjadi pendamping atau pemimpin yang baik untuk menonton mahasiswa sukses, baik sukses dunia maupun sukses akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.